Oke dan selamat datang kembali, disini kita akan coba sedikit membahas untuk update-an yang akan segera hadir ya guys ya Dimana beberapa hari ke depan akan ada pembaruan, mulai dari rekrutan misterius hingga event-event terbaru Oke mari kita bahas satu per satu Dimulai dari event rekrutan misterius terlebih dahulu guys ya Dimana disini abocoran langsung dari sapurit via x atau via twitter Dimulai untuk besok lebih tepatnya guys ya di tanggal 6 Juli akan hadir yaitu Islamic New Year tanggal 6 Juli Ini sudah dikonfirmasi hadiahnya adalah 92 Emory Chan kemudian ada 1200 permata Dimana ini bisa kita claim entah nanti gratisan atau bagaimana Hanya dengan ataupun modal login kemungkinan guys ya Hanya dengan login saja di tanggal 6 Juli besok untuk dapat hadiah 92 dan 1250 permata Kemudian di hari Senin nah seperti biasa Setiap minggu kita akan disuguhkan di bagian rekrutan misterius Dan di hari Senin nanti ada perubahan ya guys ya atau ada upgrade Ada peningkatan OVR di rekrutan misterius yang saat ini Seperti biasa ketika kita sudah sampai di 3 minggu Ketika sudah 3 minggu berturut-turut kita mengklaim hadiah setiap hari Jumat Nah otomatis di hari ini sebenarnya sudah bisa diklaim ya guys ya Untuk hadiah yang ini dimana kita bisa pilih hadiah 1 Marciano 2 Marciano maksud gue 2 Marciano dan 1 pemain OVR 9090 Kemudian untuk berikutnya ada 1 Marciano dan 2 Dudek Plus ada 500 ribu koin dan 1 pemain versi campuran Kemudian untuk yang ketiga disini ada 1 Marciano, 1 Dudek dan pemain campuran 93 Nah ini menurut bocoran dari info terbaru dari Sapurit Ini nanti akan diperbarui di hari Senin dengan tampilan 91, 94 dan 95 Jadi gambarannya kurang lebih seperti ini guys ya Nanti di hari Senin ini harusnya update untuk bocorannya dari Sapurit Nah kurang lebih seperti ini dimana yang saat ini kita ketahui untuk hadiahnya yang masih 91 Ini masih 90, 92, 93 nanti akan diperbarui Jadi disini akan ada 91 Kemudian disini ada 90, berapa tadi? Ada 90 kita tunjukkan lagi 91, 94, 95 Jadi harusnya seperti ini guys ya 91 disini Kemudian 94 disini Dan yang 95 disini Nah jadi disini kurang lebih seperti ini Untuk Marciarano nya jika melihat dari bocoran ini Marciarano nya masih sama Masih ya Sesuai dengan yang kita pilih untuk saat ini Ataupun yang ditampilkan saat ini guys ya Hanya hadiah pemain versi campuran yang di update peringkatnya Yang sebelumnya 90 jadi 91 Yang sebelumnya 92 jadi 94 Dan yang sebelumnya 93 jadi 95 Untuk Marciarano nya masih sama Masih ada 2 biji untuk yang 91 Dan ada hadiah juga tambahan Marciarano 1 biji Dudek 2 biji Untuk koinnya harusnya sama sih Dan pemain OVR 94 Dan yang terakhir Ada 91 Marciarano 1 biji Kemudian dudek 1 biji Dan pemain OVR 95 Jadi untuk saat ini Sengaja gak gue klaim Kita tunggu saja di hari Jumat depan ya guys ya Sambil sekalian langsung coba hadiah Di minggu pembaruan Atau di update-an terbaru Yang nanti akan di update Harusnya di arisenage ini Oke jadi seperti itu Kemudian untuk event berikutnya Event yang akan hadir Disini sudah muncul Kisi-kisi Atau lebih tepatnya bocoran Di event yang akan hadir Yaitu ada Kapten Gerard Alonso Lampard Torres Yang akan segera hadir New event New event Sama new event ya guys ya New event Yang akan hadir Entah nanti sebagai pengganti Dari safe shifter Atau bagaimana Kita lihat saja guys ya Jika kita sedikit flashback Pada saat event Ataupun Pada saat masih bernama Viva Mobile Pada saat itu Juga muncul event Kapten Dimana ada Seperti ini Kurang lebih Apakah nanti konsepnya Seperti Ban Kapten ini Oke kita coba play Nah ini kita disuruh Untuk Ini guys ya Kita disuruh Untuk menyelesaikan misi Nah pada saat itu Hadiahnya ada Tiga pemain Yaitu ada Raul Kemudian sebentar Ada Zanetti Sama Gerard Ada tiga pemain Dan untuk bocoran terbarunya Disini ada Empat ya guys ya Ada Gerard Alonso Lampard Sama Torres Apakah nanti konsepnya Sama seperti Di event sebelumnya Ini pas Sebelum reset ya Sebelum reset pada saat itu Ada event pendiri Kita bisa mendapatkan Pemain Ya pemain yang bisa Kita gunakan Untuk di event berikutnya Dengan mengumpulkan Ban Kapten Kurang lebih seperti ini Dapat Ban Kapten Kita bisa tukarkan Pada saat itu Gue tukarnya si Raul sih Nah gue dapatkan Raul Pada saat itu Mungkin ada yang Player lama juga Masih ingat Pada saat itu Tukar siapa Ada tiga pemain Raul Zanetti Sama Gerard Nah gue tukarnya si Raul Dan masih ada Sampai sekarang Dan masih Gue pakai juga Tapi sudah gue belikan Raul yang versi 98 Jadi untuk saat ini Ya cuma Buat panjangan saja Apakah nanti Konsepnya Seperti Aula Legenda Dimana Aula Legenda ini Banyak-banyak Legenda yang Hadir Icon-icon Legenda yang Dihadirkan Mulai dari Banyak sekali ini Mulai dari Nah disini ada Oke sebentar Kita tunjukkan Ada Kemudian ada Siapa lagi disini Pada saat itu Dan kalau Dilihat Rekodan gue disini Rekodnya Di tanggal 8 Ya guys 8 Juli 2023 Dan Ya apakah nanti Di bulan Juli ini Juga sama Di 2024 Ini juga sama Ada Quiff Asien Sama Cavu Pada saat itu Di event Aula Legenda Dan kita tunggu saja Untuk updatean terbaru Yang akan segera hadir Entah nanti di hari Senin Atau di hari Kamis Minggu depan Untuk pembaruan Pembaruan Untuk rekrutan Misterius Harusnya di hari Hari Senin sih Tapi kalau Updatean event Harusnya di hari Kamis Ya guys ya New event Dimana nanti ada Event Captain Entah nanti konsepnya Aula Legenda Atau Kapten Ya Ban Kapten Ini yang disuruh Untuk menjalankan misi Ketika sudah selesai misinya Kita bisa tukarkan Ban Kapten Dengan pemain Atau bagaimana Ya kita tunggu saja konsepnya Oke Jadi Mungkin ada sedikit flashback Kenangan pada saat itu Ini masih gue punya guys ya Pemain pionir Pada saat sebelum reset Dan apakah Ini tanda-tanda reset Ya Belum tahu juga sih Dan kita nikmati saja Game alur Yang sedang berlangsung saat ini Sambil menantikan Ya kalau sudah waktunya Ya kita Kita tunggu saja Waktunya Entah kapan Kalau sudah ada bocoran Sesegera mungkin Ya nanti kita coba kabarkan Ya saya Kalau ada tanda-tanda Apakah memang benar Untuk reset sudah mendekati Karena ya Jika berkaca dari musim lalu Bulan September Oktober sih harusnya Tapi ya belum tahu Untuk musim ini Dan nikmati saja alurnya Dan ya seperti apa Perjalanannya Ya kita lalui guys ya Nah jadi pada saat itu Ada event Gue dapatkan Event kapten Ada Gerard Kemudian ada Raul Sama Zanetti Yang kalau gak salah Gak dapat Sini Zanettinya Jadi seperti itu Sedikit info Jadi untuk rekrutan misterius Ya kalau gue sih Masih Gak gue sengaja Gak gue claim Kita coba claim Di minggu depan saja Atau lebih tepatnya Di hari Senin Baru Terupdate ya guys ya Terbarui untuk Versi OVR 91 94 Bentar 91 94 Dan 95 Untuk Adia Marsirano Masih sama sih Jadi seperti itu Terima kasih sudah menonton Gimana pendapat kalian Untuk updatean terbaru Yang akan segera hadir Apakah Baik aja Ya harusnya sih Lebih worth it ya guys ya Karena hadiahnya 91 Dan ada 95 juga Mantep Untuk Digunakan di bagian Market pick token Kalau gak terpakai Pemainnya Bisa kita tukarkan Dan bisa kita Dapatkan Token Pilihan pasar Untuk ditukarkan Jadi pemain Yang bisa diperjualbelikan Di sini kita bahas ya guys ya Sudah diperbarui Hadiahnya Ya lumayan juga sih Untuk hadiah Di market pick token Kali ini Oke terima kasih Dan ya itu saja Sedikit bocoran Updatean yang akan hadir Di FC Mobile Mungkin mulai besok ya guys Di hari Sabtu Minggu Senin Senin mungkin Hadiah Dan besok ada Nanti malam ada Kode Rhythm juga Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya